Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan video singkat mengenai pertanyaan sekaligus tutorial merekam metode pencatatan dan metode penilaian persediaan di modal persediaan sakti tahun 2023 ada pun pertanyaan yang kami maksud pertanyaannya adalah wajibkah merekam kembali metode pencatatan dan metode penilaian persediaan di modal persediaan sakti tahun 2023 jika sebelumnya tahun 2022 sudah pernah dilakukan perekaman atau boleh tidak merekam kembali selama tidak ada pengubahan itulah pertanyaannya teman-teman untuk yang kami maksud silahkan nanti teman-teman buka aplikasi persediaan mohon maaf sakti di modal persediaan user operator masuk nanti persediaan referensi ada metode pencatatan persediaan silahkan nanti dibuka disini sebenarnya sudah kami catat untuk tahun anggaran 2023 metode pencatatannya per etwa jadi pertanyaan kami tadi apakah ini wajib dicatat atau dengkam tiap tahun jika metodenya masih sama atau boleh tidak dengkam cukup satu tahun sebelumnya saja begitu juga dengan metode penilaian persediaan disini masih sama metodenya penilaian pipo apakah wajib dengkam tiap tahun anggaran atau cukup satu tahun anggaran saja itulah yang kami tanyakan teman-teman untuk cara mengetamnya teman-teman sangat mudah metode pencatatan persediaan ini tinggal klik dengkam nanti silahkan dipilih metodenya perpetual tinggal dimulai tahunnya teman-teman setelah itu klik simpan selesai begitu juga dengan metode penilaian persediaan tinggal dengkam silahkan nanti dipilih metode penilaiannya pipo tahunnya dipilih disini teman-teman pilih sub-sub kelompok barang yang pertama biasanya paling sering barang pakai habis silahkan dipilih setelah itu simpan jika ada barang yang lain yang kosong dua silahkan juga dipilih barang tak habis pakai simpan jika ada lagi yang kosong tiga misal barang bekas dipakai silahkan simpan seperti itu selesai itu cara bangkamnya sebenarnya sangat mudah namun tadi yang jadi pertanyaan tadi apakah dicatat tiap tahun anggarannya atau tidak perlu lagi dicatat jika metodenya masih sama oke ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini semoga pertanyaan kami ini ada jawabannya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahannya alhamdulillah taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati